Hari ini kita lagi sharing di channel Jabis ya, Jago Business Nusantara ya. Nah pertama, saya akan sampaikan tentang 5 level ya. 5 level menjadi seorang entrepreneur. Kalau Anda mau jadi pengusaha, teman-teman harus tahu Anda di tahap yang mana. Oke, yang pertama saya akan bahas level karyawan. Hidup di masa lalu, tidak memiliki keahlian, dan suka mengeluh. Ini level karyawan, yang penting dapat gaji. Tapi Anda harus naik level. Dia tidak punya masa depan, dia hidup, hanya sepeda kerja, sesampil itu. Yang ketiga, karyawan atau pengusaha di level manager. Jadi dia sudah mulai nepuk dadanya orang, atau dia mulai nepuk punggungnya orang. Hidup di masa lalu, menganalisa data-data, laporan-laporan, guna melakukan efisiennya dan menisahkan masalah. Jadi kalau misalkan Anda punya manager, kalau Anda punya staff, dan Anda ngomong sama staff saya, kalau nggak ada kamu, nggak jalan. Berarti Anda pengusaha di level manager. Jadi teman-teman, nanti teman-teman lihat aja di channel-channel Youtube Jabis. Insya Allah saya akan banyak berbagi tentang bisnis, tentang digital marketing, tentang transformasi, tentang yang berhubungan dengan bisnis. Teman-teman cek aja di channel Youtube Jabis. Yang ketiga, dulu saya pernah punya usaha sekolah musik sampai 20 cabang. Ini fotonya masih ada ya. Nggak mau tahu pokoknya harus jalan. Nah itu mindset business owner. Hidup di masa depan, melihat dan mencari peluang, merencanakan, berkreasi, dan pemimpi. Mindset itu penting, nggak mau tahu pokoknya harus jalan. Jadi yang pertama tadi, dapat gaji, kerja dapat gaji. Yang kedua, kalau nggak ada saya nggak jalan. Yang ketiga, nggak mau tahu pokoknya jalan. Yang keempat, investor. Level investor itu adalah yang penting untung lah. Dia ngeluarin duit, dapat duit. Hidup untuk kualitas bekerja cerdas. Jika pada level sebelumnya, Anda masih fokus menjual barang dan jasa, maka pada level ini sudah melakukan jual-beli bisnis. Itu kalau di investor. Bisa paham ya, teman-teman ya. Nah yang kelima, entrepreneur. Jadi kalau mengaku kita sebagai seorang entrepreneur, maka hasil bukan lagi dari penjualan produk, tapi dari menjual perusahaan. Jual-beli perusahaan. Menciptakan sebuah ide. Pendapatan terbesar kita dari nilai perusahaan yang terus bertumbuh, bukan hanya dari penjualan dan laba semakin besar. Saya ulang, teman-teman, semua sahabat jabit ya. Ada enam level ya kalau dihitung ya tadi. Level pertama adalah karyawan yang bekerja karena gaji. Level kedua adalah bekerja mandiri. Kalau nggak ada, saya jalan. Yang ketiga adalah berpikir manajer. Kalau nggak ada, kamu nggak jalan. Yang keempat, cara berpikir pemilih usaha. Kalau saya nggak mau tahu, yang penting jalan. Yang level selanjutnya adalah investor. Nggak mau tahu, yang penting jalan. Oke, teman-teman. Itu tahapan-tahapan kalau Anda mau jadi pengusaha. Dan Anda harus tahu diri. Anda harus tahu diri dan Anda di level mana. Kalau memang Anda saatnya di level satu, one man, so nggak apa-apa. Berarti Anda satu miliar pertama dari solo prenup. Nanti saya tunjukkan bagaimana salah satu alumni jabis penghasilannya per tahun itu satu M hanya dengan sepuluh jari. Kira-kira seperti itu dari tema malam ini terkait tentang pengusaha.